Pemirsa kalah suara di Pilgub DKI putaran kedua, Gubernur Fauzi Bowo tetap semangat masuk kerja. Sementara Gubernur terpilih hasil perhitungan cepat Quick Count Jokowi, siang tadi langsung terbang pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Hari-hari terakhir di kantor Balai Kota Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo masih tetap semangat masuk kerja. Sekitar pukul 9 pagi, Fauzi Bowo mendatangi kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Masa kerja fokus sebagai Gubernur DKI akan habis hingga 7 Oktober mendatang. Usai memimpin rapat tertutup, Fauzi Bowo melaksanakan Soal Jumat bersama di Balai Kota. Jadi saya minta supaya pelayanan masyarakat khususnya dan juga pengabdian kepada bangsa, negara, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini wajib dilanjutkan. Itu yang saya tadi selesaikan. Bagi para pegawai Pemprov DKI, sekalipun mengaku bersedih akan ditinggal Vogue, mereka tetap akan loyal dengan Gubernur baru yang akan memimpin mereka 5 tahun mendatang. Dan siapapun nanti yang jadi Gubernur, kami akan bekerja secara maksimal. Dengan demikian, bukan mengatakan bahwa Papa Fauzi Bowo tidak berbuat yang baik. Sudah banyak yang diperbuat oleh Papa Fauzi Bowo. Dalam pilgu putaran kedua kemarin, dari hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara Jokowi melampaui perolehan suara Fauzi Bowo. Sementara Gubernur Rivalitas Vogue di Pilgup DKI putaran kedua, Jokowi Dodo, siang tadi langsung terbang ke Solo. Dari hasil perhitungan cepat di Litbang Kompas, Jokowi memperoleh 53 persen mengungguli suara Vogue, yang mendapat 47 persen. Kepulangan Jokowi ke Solo dalam rangka memimpin rapat paripurna dengan DPRD Solo. Dengan ditemani sejumlah pengawal, Jokowi Dodo tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Jokowi berjanji akan menjalankan semua program yang telah dicanangkannya, usai dilantik menjadi Gubernur nanti. Usai mendapat ucapan selamat dari sejumlah pengunjung bandara, Jokowi langsung terbang ke Solo, Jawa Tengah. Doni Wahyudi, Tanggerang, Banten.